Hadis palsu yang diyakini oleh sebagian orang-orang sufi Bahwasannya Rasulullah pernah ditanya Ya Rasulullah bagaimana tentang penciptaan alam semesta? Kata Nabi yang pertama Allah ciptakanlah nuru nabi yika Yaitu cahaya nabimu yang pertama diciptakan Waktu itu belum ada ars, belum ada kolam, belum ada lauhil mahfud Belum ada langit, belum ada bumi, belum ada manusia, belum ada jin Yang pertama Allah ciptakan adalah cahaya Muhammad Berasal dari cahaya Allah SWT Ini hadis palsu Hadis apa? Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Adam AS Dan dia bukan diciptakan dari cahaya Yang diciptakan dari cahaya adalah malaikat Ada pun seluruh manusia Kata Nabi SAW Seluruh kalian berasal dari Nabi Adam dan Adam tercipta dari tanah Nabi Muhammad SAW berkata Aku adalah keturunan Adam Yang paling pemimpin keturunan Adam pada hari kiamat Dan aku tidak sombong Ada pun hadis palsu tadi mengesankan seakan-akan Nabi dulu sebelum ada Nabi Adam Ada cahaya dahulu baru kemudian ada Nabi Adam dan malaikat dan jin dan yang lainnya Ini semua adalah tidak berani hadis-hadis palsu Saya ingin sampaikan hal ini Karena sebagian orang menganggap berlebih-lebih-lebih kepada Nabi SAW Sehingga mereka mengatakan Rasulullah SAW tercipta dari cahaya Tidak seperti manusia-manusia yang lainnya Kata mereka Rasulullah SAW tidak punya bayangan Kenapa? Karena cahaya matahari terpantul dengan cahaya Nabi SAW Ini semua hurufat tidak benar Kenapa seandainya Nabi SAW benar-benar badannya bercahaya Maka orang-orang kafir pasti sudah beriman Mereka protes setelah Nabi seperti manusia Kata mereka Kata mereka Rasul macam apa ini Muhammad? Jalan di pasar makan-makanan Kenapa tidak diutus malaikat untuk menjadi Rasul? Jadi orang-orang kafir berangan-angan Bahwa seorang Rasul ini memang spesial luar biasa Nah kalau Nabi ternyata badannya bercahaya Kira-kira Abu Lahab beriman gak? Beriman lah usulnya Ini cahaya ini Abu Jahal juga beriman Tapi Nabi manusia biasa Makanya mereka ngejek Kenapa kamu yang harus jadi Nabi? Mereka mengatakan demikian Kenapa kamu yang harus jadi Nabi? Kok gak ada yang lain? Kenapa kamu yang harus dipilih oleh Allah SWT? Apa kelebihanmu? Mereka mengajak Rasulullah SAW Jadi Nabi SAW memang disifati oleh Allah bercahaya Tapi bukan cahaya berarti keluar lampu dari tubuhnya Seperti firman Allah SWT Ya Ayuhan Nabi Inna arsalnaka syahidan Wa mubashiran wa nadira Wa da'ian ila Allah bi'idnihi Wa si rajan munira Allah mengatakan Kami memutus engkau Wahai Rasulullah Sebagai seorang Rasul Yang menyuruh kepada jalan Allah Wa si rajan munira Adalah sebagai lampu yang bercahaya Ini maksudnya adalah Kiasan Bukan berarti Nabi adalah Lampu yang menyala terang Oleh karenanya Waktu Aisyah RA Dalam hadis yang sahih terjaga di malam hari Ya Aisyah Mencari suaminya Suaminya dimana Dia gak tau Dia cari-cari Tau-tau dia pegang kaki Nabi Nabi sedang sujud Paham? Dalam sahih Muslim Seandainya Nabi ada lampunya Aisyah lah Oh lagi sujud Gak perlu cari-cari Paham? Gak perlu cari-cari Demikian juga dalam hadis yang sahih Dalam sahih Bukhari Karena rumah Aisyah Kecil Cuma 4x4 kira-kira ya Kemudian tidak ada space untuk sholat Akhirnya Nabi sholat Dan Aisyah tidur di depannya persis Dengan menyulurkan kedua kakinya Kalau Nabi Mau sujud Nabi sentuh kakinya Supaya kakinya dilipat Jadi Aisyah nunggu disentuh oleh Nabi Baru kemudian Aisyah melipat kaki Ya karena space rumah yang sangat sempit Aisyah berkata Kenapa saya tunggu disentuh oleh Nabi Kata Aisyah Karena rumah-rumah waktu itu tidak ada lampunya di malam hari Sehingga saya perlu disentuh dulu Kalau seandainya Nabi bercahaya Aisyah sudah tahu Nabi mau sujud Tidak perlu tunggu sentuhan Paham Demikian juga Ya mengatakan bahwasnya Cahaya matahari kemudian mantul Gara-gara kalah dengan cahaya Nabi Ini berlebihan ya Dalam haji wadah Rasulullah SAW Tadkala melempar jamarat Datang sebagian sahabat Menaungkan Menaungan baju di atas kepala Nabi SAW Kenapa? Karena agar Nabi tidak kepanasan Ya jadi Kita katakan Nabi bercahaya Ilmunya bercahaya Wajahnya bercahaya Tapi bukan seperti Lampu yang disangkakan oleh sebagian orang-orang Berlebihan tentang Nur Muhammad Berlebihan tentang Nur Nur Muhammad Dan hadis tentang Nur Muhammad itu hadis palsu Tidak boleh diyakini Karena akidah tidak boleh dibangun di atas hadis Palsu Terima kasih telah menonton!